Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak soli dan soliha? Berjumpa kembali pada video pembelajaran kelas 6 Hari ini kita akan belajar tema 7 tentang kepemimpinan Subtema 3, Ayu Memimpin, Pembelajaran 3, dan 4 Bergotong-royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna Siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Yuk, sebelumnya coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini Kedua gambar itu merupakan bagian dari kampus perburuan tinggi ternama Gambar kiri merupakan kampus Nanyang Teknologi Universiti atau NTU di Singapura Gambar kanan merupakan kampus Universitas Indonesia atau UI di Depok Banyak mahasiswa NTU berasal dari Indonesia Sebaliknya, banyak pula mahasiswa yang belajar di UI berasal dari luar negeri Yuk anak-anak bersama orang tuamu Coba kalian cari gambar atau berita yang menunjukkan peran Indonesia dalam bidang pendidikan di ASEAN Apakah kamu sering mendapat kesempatan untuk memimpin? Siapa yang kau pimpin? Dan bagaimana perasaanmu? Denda dan 5 butir kentang Dahulu ada seorang pencari kayu bakat bernama Denda Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana Sudah seminggu ini turun hujan Denda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar Istri Denda berkata Suamiku, persediaan makanan kita sudah hampir habis Di sini hanya tersisa 5 butir kentang Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga Aku sudah berhari-hari kehujanan Aku juga kedinginan dan kelaparan Bolehkah aku minta sedikit makanan? Tanyanya Denda kasian melihat si pengemis Tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan Denda bermusyawara dengan istri dan anak-anaknya Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis Baiklah kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu Kami sangat kasian melihatmu Kata Denda kepada si pengemis Tunggulah sebentar aku akan memasaknya dulu Kata istri Denda Setelah matang, kentang pun dihidangkan Si pengemis makan 4 butir kentang Kini kentang yang tersisa tinggal 1 Sebelum pergi dia berpesan Jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5 Pasti cukup untuk makan keluarga mu Denda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5 Ternyata kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang Jika sebutir kentang diiris 5 lagi Maka tiap irisnya akan menjadi 5 butir kentang lagi Begitu seterusnya Kini Denda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi Denda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya Nah anak-anak sekarang coba kalian cari nilai-nilai pancasila Yang ada pada cerita Denda dan 5 butir kentang Lalu kalian masukkan di tabel seperti di bawah ini ya Ayo berkreasi Buatlah patung dari bahan lunak di sekitarmu Kamu dapat menggunakan tanah liat, bubur kertas, lilin, sabun batangan, atau plastisin Buatlah bentuk seperti yang kamu inginkan Nah berikut ini merupakan contoh bentuk patung dari bubur kertas Caranya yang pertama siapkan kertas bekas Yang kedua rendam kertas kira-kira selama 24 jam sampai lunak Buatlah kerangka menggunakan kawat Besar kecilnya kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan dibuat Lalu kertas yang sudah lunak dapat ditumbuk lagi Lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji sampai berbentuk seperti tanah liat Kemudian tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan Untuk mendapatkan lapisan luar yang halus Lapisilah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem Kemudian jemur patung di bawah sinar matahari Setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai warna yang kamu sukai Nah anak-anak demikianlah video pembelajaran hari ini Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh